Ambiar, kesaktian Roy Suryo pudar, permohonan penangguhan penahanannya ditolak polisi, ditulis oleh Ferry Padli dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kabar duka datang dari mantan Menpora era SBY, Roy Suryo. Baru-baru ini, Polda Metro Jaya menolak permohonan penangguhan penahanan atas dirinya. Dengan demikian, ia bakal menjadi penghuni ruang tahanan hingga disidangkan mendatang. Dan kalau seandainya majelis hakim tidak mempunisnya bebas, ia akan semakin lama lagi menjadi bang Nabi. Semoga saja Om Roy ini jadi tahan di ruangan yang sama dengan mantan Kadif Hubin Terma Bespolri, Napoleon Bonaparte. Karena takutnya nanti dia dikebukin oleh mantan perwira tinggi Polri tersebut. Kita tahu sendiri bahwa Napoleon kan anti banget sama yang namanya penista agama. Salah seorang tersangka penista agama yang pernah menjadi korban penganiayaannya adalah MKJ. Suryo ini mulai mendekam di rutan Polda Metro Jaya pada 5 Agustus 2022 lalu. Dan keesokan harinya tim kuasa hukumnya langsung mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota saja dengan alasan sakit. Ngomongnya sih sakit ya, tapi ketika menghirup udara bebas malah cekikikan barang bestingnya sesama pecinta mobil Mersi Tua. Persis seperti orang yang gak ada salah sama sekali, padahal menyandang status bagi tersangka penista agama. Mana polisi mau percaya lagi sama Om Roy? Ditahan dan permohonan penangguhan penahanannya ditolak ini pula menjadi tanda kalau kesaktian pemilik nama panjang kanjang Radin Mastumenggung Roy Suryo Noto di Projo itu memang sudah hilang atau sudah tidak ada lagi. Ia sekarang seperti Samson Betawi yang bulu ketiaknya dicukur habis saja. Kesaktian serta kekuatannya pun sudah mendedak hilang. Beda dengan dulu yang bisa dibilang Roy ini kebal hukum alias licin. Bayangan saja ribuan lebih aset kemenpora yang dia maling tapi gak sampai itu masuk penjara nih orang. Memang sih sebagian barang yang dia ambil secara diam-diam tersebut ada yang receh seperti setrika, tangga aluminium, senter dan obeng. Tapi kalau diuangkan jumlahnya besar juga dan mencapai angka miliaran rupiah. Akan tetapi dia ada tuh Roy diperiksa polisi yang ada KPK minta dia mengembalikan saja barang milik negara yang telah diambilnya tersebut. Begitupun dengan kemenpora yang notabene sebagai korban. Menanggi dengan baik-baik asetnya yang telah di tangan Roy itu. Namun bukannya menyambut niat baik kemenpora, Om Roy malah mengatakan kalau dirinya merupakan korban fitnah. Ada-ada aja nih kelakuan mantan anak buah SBY. Bayangkan saja, Romahur Muzi, ketua PPP dan Rio Capella mantan Sekjen Nasdem difonis satu tahun dan satu setengah tahun penjara oleh majelis sakit. Padahal korupsinya menerima suap cuma ratusan rupiah doang. Om Roy nyolong aset kemenpora yang jumlahnya miliaran rupiah gak diberi hukuman yang setipal. Dua maling kelas dari asal situ Bondo, Jawa Timur pada 2012 silam. Pasti nyesek banget melihat Roy yang sudah terbukti mencuri aset negara ini tapi jadi penjara. Pasalnya mereka hanya mencuri ayah milik tetangganya difonis tiga bulan penjara oleh majelis sakit. Lantas kenapa si Roy ini seperti kebal hukum? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang teranya adalah dia mantan orang dekat SBY. Sehingga aparat penegak hukum merada segan untuk menindaknya. Lah, Antasari Azhar aja yang memenjarakan desa SBY, Aulia Pohan, dikriminalisasi begitu mudahnya. Bisa jadi aparat penegak hukum kita dengan memenjarakan Roy Suryo kala itu karena takut bernasib naas seperti Antasari inilah. Karena meskipun dia kelihatan gak ada ahla gitu, jangan salah-salah. Jasa Roy Tradiaparte Demokrat sangatlah besar. Yang pernah tercatat sebagai konsultan teknis situs resmi milik SBY. Kemudian, Roy Suryo juga pernah ditunjuk menjadi penanggung jawab redaksi situs resmi Partai Demokrat. Serta, ia pernah menjabat sebagai ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat. Jadi, kalau ada yang masih ingat, iklan Partai Demokrat katakan tidak pada hal korupsi. Yang begitu terkenal kala itu, sedikit banyak ada peran Roy di sana. Tentu SBY tidak akan melupakan kebaikan politisi yang dijuluki si Dewa Panci itu. Begitupun saat Roy ditetapkan sebagai tersangka penista agama. Ia awalnya tidak langsung ditahan. Polisi beralasan kenapa Roy tidak ditahan karena dia sakit. Padahal tersangka penista agama sebelumnya, Yanni Ferdinand Hutahayan, juga sempat mengaku sakit saat tidak ditahan. Tapi, mantan kadif hukum dan advokasi Partai Demokrat itu tetap saja ditahan. Asal partai boleh sama, Yanni sama-sama mantan kadar Partai Demokrat. Tapi, nasib beda. Nasib Lai Ferdinand tidak sebaik nasib Roy. Hanya saja kesalahan Roy cuma satu di sini. Ia terlalu cepat membongkar kebohongannya yang dia buat sendiri ke publik. Masa saat diperiksa polisi, ia kelihatan sakit dan lemas gitu. Sampai dipasang penyanggal leher segala. Eh, tidak berapa lama kemudian, sudah ikut acara klub nursing dan ketawa ketemi bareng bestinya. Inilah yang bikin orang curiga. Kau sakit sembuhnya cepat banget. Seolah-olah sakitnya itu hanya drama. Terakhir, Holda Metro Jaya juga yang dinyinyiri netizen. Dengan mengatakan institusi pedagang hukum itu telah diprank oleh Roy. Ini pula yang kemudian membuat polisi jengkel lalu menjebloskan Roy ke penjara. Tamat sudah riwayatnya. Semoga bulu ketek Om Roy segera panjang lagi ya. Sehingga kesaktiannya bisa kembali kayak dulu lagi. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video menyoroti pendapat Haikal Hasan bahwa zaman Soeharto lebih baik dari sekarang. Bahkan dia mengaku tidak menemukan orang miskin. Dalam video itu, Babe Haikal juga membahas soal program-program Presiden Soeharto. Dia berpendapat bahwa pada masa Orde Baru banyak program yang bagus dan lebih baik dari sekarang. Dulu zaman Pak Harto ada, saya bukan mengagumkan masa lalu, tapi masa lalu memang terbaik daripada yang sekarang. Data Haikal Hasan. Dulu ada nama GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh yang dicanangkan oleh Pak Harto. Pada waktu itu kita nggak ketemu orang miskin. Kenapa? Sampai suas sembadi beras. Kenapa? Karena urus negaranya tepat, katanya lagi. Cie, orang ini kentara sekali ya, bela Soeharto. Sangat mengagumkan Soeharto. Mungkinkah orang ini buzzernya cendana? Bisa jadi sih. Lihat saja foto-fotonya yang beredar di Nelsos. Hanya orang dungu yang percaya zaman Soeharto jauh lebih baik dari sekarang. Kenapa orang dungu bisa percaya? Kalau Soeharto masih jadi presiden saat ini, gerombolan intoleran kayak FPI dan salesman jilafah. Seperti HTI dan pemuka-pemuka agama yang ceramah seenak jidan. Hanya akan langsung diratakan sampai jadi abu. Paham nggak? Orang-orang pabuk agama yang mau mengobrak amerik negara ini, bahkan untuk sekedar kentut bersuara pun tidak akan berani. Yang mereka akan sepadan dengan masalah besar. Sekarang mereka malah diberi nafas dan kadang dibiarkan. Usah ceramah asal-asalan, ada yang jualan kilapah. Ada yang bikin ceramah kontroversial. Ada yang maki-maki pemerintah. Kalau di zaman sekarang, paling hanya dilaporkan. Dan kalau jadi tersaga, maka akan ditahan. Kalau di zaman Soeharto, hihihi. Good luck deh. Patah saja gerombola 212 dan sejenisnya pada bodoh dan dungu. Lah, panutannya adalah orang kayak Rizik, Bahar Smit, Haikal Hasan, dan lain-lain. Dibilang Rizik punya kesaktian hebat, mereka percaya. Mungkin dibilang bisa pindah dimensi pun mereka percaya. Tuh, lihat fenomena pesolap merah, biar lebih pintar dikit. Terlebih lagi, jilbab dilarang pada masa Soeharto. Ada lagi tragedi Talangsari yang merupakan pelanggaran ham berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talangsari diambil dari tempat terjadinya peristiwa itu, yaitu sebuah dusun di desa Raja Basalama, Wajepara, Lampung Timur. Peristiwa Talangsari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talangsari. Menurut catatan Komnas Ham, peristiwa Talangsari menyebabkan 130 orang meninggal dunia. 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir. 53 orang haknya dirampak secara sewenang-undang. Dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Kasus pelanggaran ham lainnya adalah tragedi Tanjung Priok. Dimana kerusuhan terjadi antara tentara dan warga sipil di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Peristiwa ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Ada banyak yang bisa disebutkan satu persatu. Belum lagi kisah-kisah dari rakyat kecil yang merasakan sendiri hidup di bawah kepemimpinan Soeharto yang represif. Hal seperti ini kok dianggap lebih baik dari zaman sekarang? Itu mata katarak atau habis minum apa? Itu namanya kebencian mengalahkan akal sehat. Menghasilkan sebuah pemikiran dungu yang kemudian disebarkan ke masyarakat yang juga satu frekuensi. Sehingga lahirlah gerombolan mabuk surga dan pengujanasi bungkus. Di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa zaman Soeharto lebih baik. Tapi setelah ditelusuri, kebanyakan adalah generasi muda yang belum pernah hidup di era Orde Baru. Mereka ini korban dari orang-orang semacam Haikal Hasan atau mereka yang pemuja cendana. Bahkan ada sindiran yang mengatakan tidak ada orang miskin di zaman Soeharto. Karena semuanya miskin sama rata. Sehingga tidak menjumpah yang lebih miskin lagi. Yang kaya hanya keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Dulu ada berapa banyak orang yang punya TV? Halaman rumah orang yang punya TV pasti penuh sandal dari tetangga yang nobar. Yang punya AC berapa banyak sih? Dulu zaman saya SMA yang punya motor hanya seupil. 98% naik becak. Sekarang jadi tolong ya Haikal Hasan jangan banyak baca tak jelas. Kalau ngaku bazar cendana masih bisa kita maklumi karena sifatnya wajib. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.